Memang waktu kita hampir mencapai puncak waktu dari Pudus Terus kemudian bergeser ke Solo Kita sampai menyediakan tenda-tenda di luar itu Kita sampai memberdayakan bed-bed yang bukan COVID Memang untuk COVID sekitar 635 Kemudian kita sudah sebenarnya pada saat itu juga Kita sudah bersiap-siap bagaimana men-sweet lain Kalau 635 tidak siap Memang dari kita itu mempersiapkan 75% 75% dari bed di Muwardi untuk COVID Ini yang paling buruk Kemudian kita memang begitu ada pasien COVID Pasien umum berkurang Tapi setelah ini pasien COVID ini turun Pasien umum datang lagi Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Bambang Saduno di channel Inspirasi Jawa Tengah Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi Motivasi, edukasi, informasi dan syukur Bisa membantu mencari solusi Kami sedang mempersiapkan beberapa video Untuk Mangayu Banjil hari jadi Jawa Tengah yang ke-71 Dengan tema mencari resep mengatasi pandemi Dan membangkitkan kembali ekonomi Saya sudah bersama dengan dokter-dokter Cahyono Hati SPOG, spesialis obstetric ginekologi Dirut Rehat Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Muwardi, Surakarta Apa kabar dok? Alhamdulillah baik Pak Bambang sehat Pak Bambang sehat dok? Baik Kapan pindah dari Padi ke Salo dok? Ya pindah dari Padi itu Tanggal 20 Januari Ini kan banyak orang yang bertanya-tanya Beberapa rumah sakit menyatakan Bahwa pasien COVID ini mulai menurun Tetapi pantauan dari Satgas Itu kan Jawa Tengah itu Kasus hariannya masih tinggi terus Nah ini gimana cara menerangkan Kalau kejadian di rumah sakit Muwardi Seperti apa dok? Terima kasih Pak Bambang sehat Jadi memang kita sudah Sudah memasuki hampir satu tahun Satu tahun lebih pandemi ini Jadi begitu saya dilantik menjadi Direktur di rumah sakit Muwardi Tanggal 20 Januari Kemudian Maret itu kita sudah Memasuki pandemi Jadi seperti itu Kalau kemudian masalah data Mungkin data yang real Atau gimana mungkin Yang mempunyai kewenangan Dinas Kesehatan Pak Bambang Kalau saya akan merangkan Bagaimana tren-tren di rumah sakit Muwardi ini Jadi memang seperti yang di Ngedi Kake Pak Bambang tadi Bahwa memang kita ada penurunan Penurunan tren pasien betul Jadi kalau kita melihat sejak tahun Sejak Maret Sejak Maret pertama kali Diumumkan adanya COVID-19 dan kemudian saya dengan Pak Gub Juga mengumumkan adanya COVID-19 di Jawa Tengah Yang meninggal dunia itu Kemudian sampai sekarang Itu sampai sekarang ya Kita itu sudah merawat sekitar Sekitar 9.188 Itu dari awal Cuma memang paling tinggi itu kemarin waktu Juli ini Itu paling tinggi sekali Paling tinggi sekali sehingga mencapai puncak Sekitar 615 dalam satu hari itu Dari yang saya sediakan 635 bet Itu paling puncak Seperti itu kira-kira tanggal 13 Juli itu Pak Pak Bambang Sadar Nah kalau per hari ini Per hari ini kita sudah Kita hanya merawat Kita hanya merawat sekitar 137 Berarti trend turunnya itu jelas sekali kalau begitu Ya kalau untuk muwardi trend turunnya jelas sekali Saya kira di luar juga trend turunnya jelas sekali Saya tidak tahu kenapa kalau datanya berbeda Ini kalau pengalaman kita Pengalaman kita kalau biasanya muwardi turun Biasanya semua mesti ikut turun Walaupun saya tidak punya data pasti Ini hanya pengalaman lah feeling aja Ini 137 itu jumlah terkecil yang pernah dicapai Atau pernah lebih kecil lagi Untuk yang pandemi Geliman 2 ini yang paling kecil Sekarang kecil Jadi setiap hari turun Memang penurunnya tidak seperti waktu Juli yang langsung naik Naik Cepat sekali Kalau ini kita turunnya memang turun Berat jual gitu Hari ini yang paling kecil Apakah mungkin ini analisa orang awam seperti saya ya Angka kasus harian yang tinggi itu Justru karena testingnya makin banyak Jadi artinya itu kan diketahui karena testing Dan kemudian gak masuk rumah sakit tapi isolasi mandiri Ini logika saya Bisa jadi seperti itu Jadi memang testingnya tinggi Kemudian banyak yang kira-kira Kira-kira itu biasanya OTG Sehingga dia isoman saja Apis-apis dari dokter positif Tapi tidak ada kejala mungkin isoman saja Mungkin seperti itu Dan juga kita melihat kan banyak sekali Sekarang isoman-isoman disediakan oleh pemuda Bahkan isoman yang di rumahnya sendiri-sendiri Itu kalau dari segi medis gitu Seperti apa? Cukup aman Kalau kita isoman di rumah sendiri Kalau kita tidak menyarankan ya kita ya Kalaupun terpaksa Kalaupun terpaksa Isoman di rumah sendiri Harus ada yang mengawasi dengan ketat dokternya Harus ada perhubungan Tapi kalau kita sebenarnya tidak menyarankan Kita menyarankan ke isoman yang terpadu Isoman terpadu seperti di Dona Hutan Atau teman-teman isoman yang disediakan oleh pemuda Sehingga kita bisa mengontrol Jadi itu yang paling harus diwaspadai apa dok? Yang pada isoman sendiri-sendiri itu? Isoman sendiri-sendiri itu satu yang kita waspadai Apakah dia itu bisa betul di dalam rumah apa tidak? Ini kan problem kita bersama Kadang-kadang kita itu kan gatel Berasa Brian Keluar Dan yang menjadi masalah bahwa Kalau kemudian dia OTG Itu dia keluar kan dia sama dengan dia Membawa Bisa mengerti penyakit Yang kedua adalah Persoalan isoman adalah Harus bisa dikontrol Apakah dia menjadi perburukan apa tidak Kira-kira seperti itu Kalau kemudian dia menjadi perburukan tidak terkontrol kan susah Tapi kalau kemudian ada yang ngawasi Atau di tempat isuman Sehingga kalau perburukan langsung dibawa ke rumah sakit Sehingga perlu terapi lebih lanjut Apakah juga ketakutan itu Ada nggak hubungannya dengan mungkin ketakutan akan biaya misalnya Wah saya nggak mau ke rumah sakit nanti biayanya mahal misalnya seperti itu Sejauh yang saya ketahui Khususnya di rumah sakit Muwardi Semua pasien dengan terkonfirmasi COVID positif adalah gratis Baik itu mau di terapi dengan plasma kovalensin Baik mau di terapi dengan atem pra yang sedikit tinggi harganya Atau gamma ras atau yang lain Semua adalah gratis tis kalau sudah masuk Muwardi Nah saya kira ini penting juga informasi ini disampaikan Nah gratis bagi pasien Tapi bagi rumah sakit bagaimana mengelola finansialnya itu dok? Jadi Alhamdulillah selama ini klaim-klaim kita tentang COVID itu Semua dibayar oleh pemerintah dalam lingkungan kas Memang ada beberapa yang diskute Tapi itu bisa kita atur lah Maksudnya bahwa itu nggak ada masalah Bahwa itu bisa kita tutupi Tapi yang jelas bahwa karena rumah sakit Muwardi Ini kan rumah sakit pembelian dari Jawa Tengah Dan juga bahwa yang namanya COVID sudah ditanggung negara Ini jadi kita nggak ada alasan untuk menarik Pasti nggak ada alasan Kita nggak ada alasan Ini menarik Karena saya juga pernah mengikuti Apa ya Konflik rumah sakit dengan BPJS dulu Kalau klaimnya susah Jadi artinya COVID beres Tapi kalau yang non-COVID masih bermasalah atau nggak? Sejauh yang saya sebagai Direktur sini tidak ada bermasalah Pak-Bapak Semua lancar-lancar saja Dan bagaimana kita klaim ke BPJS juga baik-baik saja Yang menjadi masalah itu biasanya Ananya nggak lengkap Datanya dari kita nggak lengkap Sehingga kira-kira begitu Pak-Bapak Nah saya juga ingin bertanya Karena selama ini Apalagi pada waktu puncak-puncaknya itu Itu harga obat-obatan Termasuk fasilitas lain Kayak oksigen dan sebagainya Itu kan melambung Bahkan menjadi langka Nah itu apakah tidak mengganggu Apa? Pertanggungjawaban finansial rumah sakit? Begini Pak Bambang Bahwa memang ini kan Pandemi ya Pandemi kan suatu hal yang Mungkin kebutuhan finansialnya lebih Tapi sejauh ini Alhamdulillah Kita rumah sakit muwardi itu Tidak ada masalah dengan itu Karena memang oksigen harganya Wajar-wajar saja Obat juga harganya wajar-wajar saja Yang kita terima Saya nggak tahu Masyarakat Wajar-wajar saja Memang kemarin ada yang oksigen Nggak kita sebutkan Dia mencoba Mencoba membuat deal Karena memang Oksigen susah tau Dia memang ingin membuat deal Bahwa dia mau menaikkan harga Dengan memberikan sesuatu Saya bilang saya tolak Kalau Anda menaikkan harga Lebih baik kita Tidak usah saja Saya bilang gitu Karena kalau kemudian muwardi Menerima seperti itu Semua akan Dia akan memainkan kemana-mana Saya tentang Persoalan itu Sehingga Akhirnya mereka juga tidak jadi Bermain-main seperti itu Sehingga harga Terbaik-baik saja Begitu kira-kira Terima kasih Saya akan mendapat informasi Di satu kabupaten Mereka tidak berani belanja Sehingga realisasi Untuk anggaran COVID-nya rendah Itu Karena harga-harganya itu Jadi mereka tidak berani Takut Ada temuan Akhirnya tidak berani belanja Itu Ada kejadian seperti itu Mohon maaf ya Karena masing-masing Yang penting Bapak kan juga pernah menjadi Anggota Dewan Kita tahulah Asal ada dasar hukumnya Dan data dukungnya Saya kira semua baik-baik saja Sekali lagi Dasar hukum sama data dukungnya Kira-kira begitu Menurut saya Nah sekarang yang menarik Ini baru satu contoh Saya memang Mau tanya Ke beberapa Rumah Sakit juga Di muwardi ini Dari persediaan 600 Apa itu Bet itu Sekarang turun Tinggal 137 Nah berarti kan Sekarang peluang Betnya itu Besar sekali Itu masih Dicadangkan untuk Jangan-jangan ada COVID lagi Atau sudah mulai Di Apa Gunakan untuk Layanan yang lain Oke Terima kasih Pak Bambang Jadi begini Memang waktu kita Hampir mencapai Puncak waktu Dari putus Terus kemudian Bergeser ke Solo ya Kita sampai Menyejakan Tenda-tenda Di luar itu Kita sampai Memberdayakan Bet-bet yang Yang bukan COVID Memang untuk COVID Sekitar 635 Kemudian Kita sudah Sudah Sebenarnya pada Saat itu juga Kita sudah bersiap-siap Bagaimana men-suit Lain kalau 635 Tidak siap Memang Dari Kita itu Mempersiapkan 75% 75% Dari Bet Dimuwardi Untuk COVID Ini Yang paling Buruk Yang paling Buruk Kemudian Kita memang Begitu ada Pasien COVID Pasien umum Berkurang Tapi setelah ini Pasien COVID ini Turun Pasien umum Datang lagi Memang Desain kita Desain Desain darurat Kita Itu memang Kita tetap Kita persiapkan Jika ada COVID Desain darurat Kita loh ya Walaupun Sekarang kita pakai Pasien yang non-COVID Tapi nanti Mudah-mudahan tidak ya Mudah-mudahan tidak Jika kemudian Pandemi akan muncul lagi Akan muncul lagi Karena kita Paham lah Bahwa Trend dunia Seperti apa Akan muncul lagi Kita siap Untuk itu Kira-kira seperti itu Tapi tetap Untuk pasien non-COVID Tapi begitu nanti Ada lagi Sehingga kita siap Tidak gelag-gelag-gelag lagi Mungkin begitu Pak Nah ini yang menarik Budaya di masyarakat ini Jadi kalau sekarang Pasien non-COVID Sudah kembali Itu karena memang Mereka sendiri Yang mulai Banyak masuk Atau Karena Kadang-kadang kan Di rumah sakit Juga diarahkan Ini Tidak ada tempat nih Karena lebih banyak Untuk melayani COVID Sehingga Mereka memang Tidak bisa dilayani Seperti apa Sebenarnya Saya kira Tidak ya Saya kira Tidak ya Karena masyarakat Sudah cerdas Sekali lagi Masyarakat Sebagai catatan Bahwa rumah sakit Luar itu tidak Menolak pasien Jadi begitu pasien Datang ya diterima Ini Yang saya takap Itu memang Masyarakat ada Kekhawatiran Jadi Mereka lagi Merawat COVID Sehingga juga Mereka paham diri Tapi setelah begitu Tindak kita cabut Semua kita cabut Isu Mereka datang Lagi ke kita Tapi mereka juga Butuh seperti itu Mereka butuh kesehatan Jadi Karena mereka Mempertimbangkan sendiri Ada juga Kasus-kasus itu Malah yang menasihatkan Juga para dokter Jangan kesini dulu Ini Masih banyak yang COVID Jadi Sekarang Sudah Berapa Persen kira-kira Yang Yang Memcovid Yang sudah mulai Masuk ke rumah sekatmu Memang data Data detail Memang saya Belum ada Tapi jelas Sudah mulai ada Peningkatan lah Kemarin memang Paling kecil Ini saya ngomong Paling kecil Paling kecil adalah Poliklinik itu Sekitar hanya 400 per hari Sekarang sudah Mulai Lagi 800 Kadang-kadang Sampai 1200 Itu kalau hari Jadi Saya kira Kepercayaan masyarakat Sudah mulai lagi Dan saya kira Mereka juga sadar diri Bahwa mereka itu Juga butuh Kesehatan Di luar COVID Itu kan sebenarnya Banyak masalah Kira-kira Begitu Bapak-bapak Sekarang Menurut dokter Apa yang perlu Perlu diketahui oleh Masyarakat Jadi artinya Dalam situasi ini Untuk menjaga tetap Tidak tertular Seperti apa Dan Kalaupun Misalnya punya Keluar-keluar sakit yang lain Mereka Silahkan Sekarang kembali lagi Ke rumah sakit Atau seperti apa Begini Bagaimanapun juga Kita akan Ini Karena saya kan di rumah sakit Bukan di teritorial Banyak persoalan kesehatan SDGs itu Karena kita banyak ada Stunting Apa Tepusi dan sebagainya Memang Kematian ibu Dan sebagainya Karena memang Dalam situasi pandemi Ada sisi terdarurat Kita juga Mengursi yang darurat itu Bulu Kira-kira sebelum Apa darurat itu Ya COVID itu Bagaimana cara kita Bagaimana cara kita Menghindari COVID Seperti yang diajarkan Pemerintah Pertama adalah Kita Ini loh Pakai masker Nomor satu Jaga jarak Ya itu pakai masker Jaga jarak Kemudian Menjci tangan Menjauhi kerumunan Molongan mobilas Kira-kira seperti itu Kemudian Salah satu lagi Tambahan adalah Vaksin Mohon gue silahkan Divaksin Itu salah satu Untuk menjegah Menjegah kita terkena Penyakit Dan untuk masyarakat Silahkan aja berubat Apa-apa yang Mereka butuhkan Keluan-keluan apa Laporkan saja Tapi dengan catatan Bawa kita masih Dalam situasi pandemi Sehingga kita pun Harus mematuhi Protokol kesehatan Yang telah diterapkan Oleh pemerintah Saya kira kalau Teman-teman Maaf ya teman-teman Kawan-kawan kita Sebabsa dan setanah air Kemudian Ketak memakai Masker Saya kira Akan sedikit sekali Tertulan Begitu Pak Bapak Dok Pendidikan kan Apa ya Mengamati Trend Naik kemudian Trend Turun ini Nah Kalau memakai Apa namanya Apa Memakai masker Kemudian Menjaga jarak Susu tangan Ini kan sudah Sejak awal Dilakukan Nah faktor yang baru Adalah vaksinasi Nah apakah Penurunan ini Itu Signifikan Dari vaksinasi Kita paham Vaksinasi Baru berapa persen Tapi Itu juga Ikut membantu Kalau yang kita Lihat Penurunan ini Sebenarnya PPKM Sangat menurun Kalau saya lihat Itu PPKM Sangat berguna Jujur aja Kalau kita teman-teman Kawan-kawan kita Sebabsa itu kan Kadang-kadang Mohon maaf Tidak mau masker Ngomong-ngomong Itu kan Tidak agak Gimana Kayaknya seperti itu Yang saya pahami Saya pahami betul Karena Kalau begitu kita Ngurangi kremunan Mesti juga akan Ngurangi Apa namanya Penularan Jadi kalau Analisisnya itu Kemungkinan PPKM Diperpanjang terus Masih ada Kalau saya kan PPKM Bagaimanapun juga Melihat Cost and benefitnya Itu kan Kebijaksanaan pemerintah Kalau itu Kebijaksanaan pemerintah Jadi kita kan Tidak Tidak sejauh itu Saya hanya Bahwa Pertanyaannya Apakah Tadi Pak Bapak Tanya Apakah Kenapa Saya mungkin PPKM Juga bisa Bisa memengaruhi Ini PPKM Dan vaksin Sangat memengaruhi Kira-kira Seperti itu Baik Pertanyaan Saya terakhir Apakah Melayani Mengatasi COVID Yang sudah Satu setengah tahun Lebih ini Bagi rumah sakit-rumah sakit Itu juga Menimbulkan Apa ya Keahlian Tambahan Khusus Pengalaman khusus Sehingga Menjadi lebih baik Ketika Menghadapi Kasus-kasus Betul Betul Jika Jika Ada Manajemen Kita Sudah Siap Bagaimana Menerima Pasien Bagaimana Mengatur Pasien Bagaimana Infrastrukturnya Bagaimana Pengadaan Oksigen Bagaimana Pengadaan Obat Dan Bagaimana Terapi-terapinya Nah ini Kita Masih Sama-sama Berkembang Tapi kita Lebih Siap Diperkirakan Sebagai Bagaimana Ya Sekarang Paling Akhir Ini kan Ada Kontroversi Juga Antara Obat Itu Yang Bisa Menyembuhkan COVID Atau Membantu Mengurangi Dan Sebagainya Itu Prakteknya Seperti Seperti Apa Memang Ada Trend Walaupun Tidak 100% Ini Mengobati Tapi Sudah Ada Yang Bisa Dimanfaatkan Untuk Meringankan Penelitian Definitif Hasilnya Belum Ada Cuman Bahwa Beberapa Obat Kita Anggap Bisa Meringankan Kita COVID Kira-kira Seperti Itu Ya Atau Memang Seperti Plasma Stemsel Kemudian Beberapa Obat Itu Masih Masih Bisa Membantu Walaupun Nanti Biasanya Dalam Dunia Kedoktor Ada Penelitian Definitif Nanti Akan Ada Hasil Nanti Suatu Saat Itu Akan Muncul Itu Yang Kita Sebut Epidem Bis Medicine Artinya Di Muwardi Juga Dicoba Yang Tadi Yang Disebutkan Ya Di Muwardi Semua Yang Direkomendasikan Dan Ditetapkan Kementerian Kesehatan Semua Kita Terapkan Di Muwardi Dan Kita Sambil Melihat Hasilnya Kita Seperti Apa Pada Umumnya Hasilnya Baik Pada Umumnya Baik Ya Ada Beberapa Yang Kita Perlu Penelitian Lebih Lanjut Ya Kira-kira Seperti Itu Jadi Yang Lebih Ahlinya Masalah Teknis Medis Untuk Melakukan Laporan Saya Hanya Laporan Sekilas Saja Baik Baik Kalau Melihat Apa Trendnya Dan Apa Gambaran Itu Berarti Masyarakat Juga Makin Pinter Menghadapi Ini Dunia Medisnya Juga Makin Siap Obat Obat Tanya Juga Mudah Mudah Makin Tersedia Ya Berarti Kita Punya Keyakinan Trend Pandemi Ini Akan Membaik Ada Yang Disampaikan Lagi Terima kasih Pak Bapak Yang Saya Sampaikan Kita Berharap Bahwa Seperti Apa Yang Telah Diprogramkan Pemerintah Kita Untuk Sama-sama Kita Untuk Menghadapi Pandemi Ini Bagaimanapun Juga Kita Semua Adalah Merupakan Bagian Dari Lawan Pandemi Sehingga Apa-apa Yang telah Dianjukan Seperti Mencuci Tangan Memakai Master Profes Dijalankan Aja Sehingga Mengurangi Beban Kita Mengurangi Beban Sakit Keluarga Karena Begitu Orang Diomongi Sakit COVID Mereka Akan Gimana Kira-kira Sebetul Yang Jelas Bahwa Pada Prinsipnya Kita Tenaga Kesehatan Siap Siap Untuk Melakukan Pengobatan Pengobatan Siap Untuk Melawan COVID Tapi Kita Berharap Masyarakat Juga Ikut Melakukan Atau Ikut Menta Api Profes Dengan Baik Mungkin Pesan Saya Tahyono Haji Spesialis Obsid Genekologi Dirut RSUD Dr. Muwardi Surakarta Banyak Yang Sudah Disampaikan Mudah-mudahan Ini Menambah Pengetahuan Kita Dan Menambah Kesadaran Kita Untuk Ikut Bersama-sama Memerangi COVID Kembali Normal Dan Ekonomi Bisa Tumbuh Kembali Sekali Lagi Terima Kasih Dok Matun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ami Sami Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah Siang Semangat Selamat kerja Sukses Dok Matun Wansangat Sub indo by broth3rmax